Karena merasa target yang hendak mereka jemput dalam kondisi hidup atau mati itu akan melarikan diri, Sulemi dan kawan-kawan penculiknya panik. Kopral 2 Hargiono pun memberondong pintu itu dengan senapan mesin ringan Stengar. Setelah menembaki pintu hingga rusak, Sulemi lalu masuk ke kamar, tapi ia tak menemukan Jendral Nasution. Pasukan itu hanya melihat istri Nasution dan anak bungsu Nasution. Adik Irma Suryani yang terluka bersimbah darah terkena tembakan pasukan penculik. World Wide Production Present Pembantu Letnan 2 atau Pelda, Jahurup, dari Batalion Kawal Kehormatan 1 Resimen Cakrabirawa, memimpin misi penjemputan Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan atau Menko Hankap, Jendral TNI Abdul Haris Nasution, dari rumahnya di Jalan Tauku Umar, Menteng. Pasukan Cakrabirawa itu lebih dahulu terlibat kontak senjata dengan Aib Karel Tubun, penjaga di rumah Waperdam J. Leimena, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Nasution. KS Tubun pun akhirnya gugur pada kontak senjata itu. Begitu Cakrabirawa tiba di rumah Jendral Nasution, mereka lalu melumpuhkan para penjaga di rumah itu. Kemudian Pelda, Jahurup, Kop, Dahar, Tionol, dan Peratu Sulemi, semuanya anggota Cakrabirawa, membuka pintu depan ruang tamu yang rupa-rupanya malam itu tidak dikunci, dan kemudian masuk. Catat buku Monumen Pancasila Sakti. Pada dini hari 1 Oktober 1965 itu, Sulemi mengetuk pintu kamar Nasution. Pintu sempat dibuka nyonya Jowana Nasution. Namun karena tindak tanduk pasukan itu mencurigakan, istri Nasution lalu menutup dan mengunci pintu dengan keras. Karena merasa target yang hendak mereka jemput dalam kondisi hidup atau mati itu akan melarikan diri, Sulemi dan kawan-kawan penculiknya panik. Kopral 2 Hargiono pun memberondong pintu itu dengan senapan mesintingan Stengar. Setelah menembaki pintu hingga rusak, Sulemi lalu masuk ke kamar, tapi ia tak menemukan Jenderal Nasution. Pasukan itu hanya melihat istri Nasution dan anak bungsu Nasution, adik Irma Suryani, yang terluka bersimbah darah terkena tembakan pasukan penculik. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan keadaan kaki terluka akibat tertembus timah panas dari pasukan Cakrabirawa. Sulemi lalu melaporkan kegagalan penculikan itu ke sejah huruf. Pasukan penculik itu hanya berhasil membawa Ajuda Nasution, Letnan 1 Pierre Tendean, ke Lubang Puaya. Timah panas yang mengenai tubuh mungil adik Irma Suryani berakibat fatal. Anak kesayangan Nasution itu lalu meninggal dunia pada 6 Oktober 1965 di rumah sakit pusat angkatan darat Gatotsubroto. Pasca G30S, Hargiono dan Sulemi akhirnya ditangkap pasukan antikomunis. Mereka lalu bertahun-tahun hidup di penjara. Hargiono yang saat itu berusia 27 tahun, tak bisa lagi hidup di asrama Cakrabirawatan Habang II. Menurut catatan gerakan 30 September di hadapan Mahmilup II di Jakarta, Perkara Untung, Hargiono merupakan personel angkatan darat dengan NRP 349142. Di batalon yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung itu, Hargiono adalah anggota Rungu III, Peloton I, Kompi B. Hargiono dan Sulemi lalu menjalani persidangan setelah lebih dari setahun ditahan. Saat itu, Jenderal Nasution telah menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Pelakyat Sementara atau MRS setelah berhasil menurunkan Soekarno dan menaikkan Letnan Jenderal Suharto. Sebagai Pejabat Presiden RI. Koran Kedaulatan Rakyat 29 Maret 1967 memberitakan pada Selasa 28 Maret 1967, Mahkamah Militer Daerah, Mahkamah Jakarta Raya menjidangkan perkara Kopral II Hargiono, Kopral II Suwarsono, Kopral II Sumarno, Prajurit Kepala Sarju, Prajurit I Sumarjono, Prajurit I Idris, Prajurit I Supardi, Prajurit I Samidi, Prajurit I Sulemi, dan Prajurit I Amir Suronodi di Gedung Kehakiman Militer Kodam Limajaya di Jakarta. Mereka didakwa melakukan kudeta, menculik melakukan percobaan pembunuhan terhadap Jenderal Nasution, sekaligus membunuh adik Irma Suriani Nasution. Majalah Selektan No. 297 menyebut, pada 29 Mei 1967, Hakim Lieutenant Colonel Sunarko membacakan fonis Mahkamah Militer. Hargiono difonis hukuman mati, Idris Tensulemi seumur hidup, Amir 6 tahun, dan yang lainnya 17 tahun penjaran. Sudisman, salah seorang petinggi PKI yang juga dicap terlibat G30S, menganggap fonis itu tidak adil. Sebagaimana kita dapat menerima rasa keadilan dengan dihukumnya para pelaku G30S, seperti saudara Hargiono dan kawan-kawannya, yang taat kepada pemerintah komandannya, dan kepada Presiden Soekarno, dan yang perbuatannya menjadi tanggung jawab komandannya. Sementara, pengabayaan disiplin yang dilakukan oleh Jenderal Nasution tidak diakui sebagai subversi TNI. Ucap Sudisman dalam predoinya. Predoin Sudisman, kritik otoh, kritik senang, Politbiro CZPKI.